Intro Oke selamat sore kepada seluruh penonton dimanapun anda berada Seperti biasa saya dan rekan saya selalu siap untuk anda Selalu siap Pak Sonia Kita hadir di setiap videocast Untuk berbagi insight-insight ataupun brainstorming mengenai investasi Khususnya di trading Nah seperti biasa saya Jimmy dan rekan saya Soni Dunegra Mas Soni Hari ini Mas Soni sudah berapa gram? Mengalami kenaikan ini Baik di episode-episode sebelumnya kita sudah banyak berbicara Mengenai investasi yang lebih kepada mengenal lebih jauh Tentang apa dan bagaimana untuk memulai Nah harusnya ini bisa menjadi acuan ya sebelum memilih instrumen-instrumen Nah di episode kemarin yang baru selesai Kita ada bagaimana kah Apakah Apakah trading manual Lebih baik daripada trading menggunakan signal Nah kita memiliki 3 episode ya Pak Sonia Tiga episode itu masing-masingnya Kita sudah menjelaskan Sejelas-jelasnya Tanpa ada ditutupi Ternyata Trading manual Dan trading menggunakan signal Sama baiknya Tergantung Anda menggunakan Strategi apa Dengan money management yang ketat tentunya Nah bagi yang penggula Bisa jadi lebih mudah untuk menggunakan trading signal Karena disitu sudah ada panduannya Dan juga insight ya Mengenai instrumen yang akan digunakan sebagai Potensi untuk investasinya Nah tetapi bagi teman-teman yang merupakan trader profesional Atau yang sudah expert Trading manual juga luar biasa Tapi kalau Anda menggunakan signal Juga sebagai pembanding juga it's okay Karena intinya adalah Bagaimana mengembangkan investasi itu Menjadi lebih baik dari hari ke harinya Kan seperti itu ya Pak Sonia Betul sekali Nah baik trading signal Trading manual yang sudah di sharing Pak Sonia Juga kemarin ada Salah satu strategi ya Pak Sonia sharing mengenai Parabolik SAR Dengan filter moving average Dengan hasil yang cukup luar biasa juga Karena memang sudah kita tester sebelumnya ya Maksudnya kita sudah analisa Dan kita sudah sering Pak Sonia juga sudah sering mengedukasi Dengan menggunakan cara itu Dan ternyata terbukti Bisa menghasilkan dengan lot satu Itu padahal ya Betul ya Dengan money management Pak Dan itu bisa ditinggal tidur Pak Sonia Ya betul sekali Nggak usah ragu lagi Nggak usah lihat laptop Ataupun HP ya Untuk memantau Pergerakan harga Tanpa harus deg-degan Tanpa harus takut dengan margin call Betul sekali Kita harus Ya Quality life lah ya Dengan strategi-strategi manualnya Dan di trading sinyal Pak Sonia juga sudah sharing Mengenai kekuatan Dan luar biasanya MFX mobile apps Bisa membantu Anda Untuk mengambil keputusan Walaupun itu dari pihak ketiga Pak Sonia dengan adanya disclaimer Tetapi minimal itu bisa Mengindarkan Anda Dari keputusan yang Yang berdasarkan emosi Atau ikut-ikutan Ya Dan Anda bisa menentukan sendiri Di posisi yang Anda Inginkan Dengan instrumen yang Anda pilih tentunya Dan Itu bisa mengembangkan Investasi Anda Betul sekali Bagaimana caranya Nanti Pak Sonia siap Memberikan edukasi Pak Son Ya Setiap saat ya Setiap saat Baik Di episode ini Sebelum kita mulai Seperti biasa Kita minta kepada teman-teman Untuk selalu Like, comment, dan share Kepada siapapun Teman Anda Atau rekan Anda Atau bahkan kerabat Supaya terhindar Dari yang namanya Investasi bodong Betul sekali Ataupun investasi ikut-ikutan Yang Belakangan ini Semakin marak lagi Yang terjadi ya Iya Dan Kita tidak sadar bahwa Ikut-ikutan itu Kadang menjurumuskan Karena kita tidak tahu Apa potensi yang ada Di investasi tersebut Betul sekali Nah Komen juga Masukan-masukan Anda Untuk Topi-topi kita Di video cast berikutnya Betul sekali Bukan begitu Pak Sonia Ya untuk masukan kita ya Iya Apa yang ingin kita sampaikan ya Apa yang ingin diketahui Teman-teman disini Pak Sonia Baik Nah Untuk episode kali ini Kita akan Membawakan topik apa nih Pak Sonia Apakah yang Yang hot Yang dingin Atau yang Apa deh Ini Seperti episode-episode sebelumnya Pak Jimmy Adang-adang ditakuti Ini ya Pak Jimmy Hantu lagi nih Pak Sonia Ini tapi lebih kecil Jadi ada hantu besar Ada hantu kecil Jangan-jangan ada hantu mikro Ada hantu mikro Iya Pak Jimmy Jadi hari ini Saya akan coba berbagi Dengan judul Pak Jimmy Menghindari resiko rugi Sama dengan menolak potensi profit Judulnya sangat provokatif Teman-teman Judulnya sangat provokatif ini Menghindari resiko rugi Sama dengan Menolak Menolak Potensi profit Nah ini juga hantu katanya Pak Sonia Di beberapa video case kita Bisa dicek di playlist kita Di channel Monex Surabaya Juga ada di Youtube Iya betul sekali Kemudian ada di Instagram kita Disitu kita sudah membahas mengenai Hantu baik Hantu baik Ternyata margin call hantu baik Nah apakah Yang topik hari ini Spesifiknya adalah Menolak stop loss Itu adalah menolak profit Iya betul Menolak rejeki ya Betul Kenapa Kenapa bisa Pak Son? Kok bisa? Kok bisa? Karena kalau kita takut Melakukannya Pak Jimmy Berarti kita berarti Tidak melakukan apapun Berarti ada opportunity Disitu Yang kita lewatkan Pak Jimmy Oke Nah sebagian besar dari kita Ya Sebaik saya Atau bahkan Pak Sonia Atau teman-teman Pendengar Penonton Dimanapun Anda berada Kadangkala Kita juga gak mau rugi Iya betul Kita manusiawi sih Pak Sonia Tidak mau rugi Kalau bisa kita tempat parkir Kita parkir kendaraan Kalau bisa Jangan bayar parkir Sedapat mungkin kan Iya betul Biasanya kan kalau kita ke Malo atau apa Daripada menghindari parkir Yang mungkin sekarang itu 10 ribuan ya Mending cari tempat Agak jauh Nungguin Menghindari 10 ribu Terus Kadang kendaraan Apa Sepeda motor ya Menghindari resiko Kena 3 ribu Parkir seberangnya Tapi Resiko lebih besarnya adalah Kendarannya hilang Hilang ya Atau kebanjiran Pak Kebanjiran Iya Ya tapi Ya sisi lainnya adalah Ya kita juga parkir Kadang-kadang gak di cover ya Ya itu seperti itu Itu kalau kita Menganalogikan Ke Apa Parkir Nah Untuk berbisnis Biasanya juga Pak Sonia Kita kalau Bisnis real ya Kadang Kita Terlalu optimis ya Biasanya di awal Pengen profit nih Tapi kalau ada kerugian dikit Kita langsung hitung-hitung tuh Bila perlu Tidak mau rugi Iya Kita bilang kan tadi Manusiawi banget ya Kalau misalnya Kita tidak mau rugi Sama sekali Cuma Ya Kita selalu mengalaminya Berkali-kali Dan berulang-ulang Biasanya Nah apakah itu Akan menjadi pelajaran Bagi kita Sebagai investor Sebagai pebisnis Ataukah Menjadikan itu Kemudian dievaluasi Sehingga menjadi Bahan Untuk mengembangkan itu Jauh luar biasa lagi Nah khususnya untuk trading Pak Sonia silahkan Waktu dan tempat Saya persilakan Jangan lupa ada iklan Sudah lewat Pak Sudah lewat Oke terima kasih banyak Sama akan bertemu kembali Dengan kita Mas Jimmy dan Mas Sonia Bang Jimmy dan Mas Sonia Kalau Mas Sonia kan ada gramnya Kalau saya Bang Ada berat Oke kita akan membicarakan Tentang bagaimana Mengelola Resiko rugi tersebut Jadi sudah disampaikan oleh Bang Jimmy Ya tadi Setiap orang hampir Tidak mau Rugi Itu manusiawi Sekali Pak Jimmy Ya Cuma saya akan Membicarakan Terutama di bidang Trading ini Pak Jimmy ya Jadi Pertama pengertian Dari Kerugian Atau disebut dengan Stop loss Istilahnya Stop loss adalah Menutup posisi Yang berguna Untuk membatasi Kerugian Dalam nilai tertentu Nah itu istilah Dari Stop loss Jadi yang unik Di dalam bisnis ini Pak Jimmy Kita bisa menentukan Berapa maksimal Resiko Kerugian kita Nah itu yang Kita sudah Bahas di awal Kemarin ya Jadi kita bisa Menentukan Jumlah dari Resiko kita Di dalam Bisnis ini Pak Jimmy Jadi itu Jadi kalau kita Buat Analogi Kembali lagi Analogi Pak Soni Nah Kalau parkir kan Kita sudah pasti Kena 10 ribu Atau di tempat tertentu Bisa jadi 20 ribu Atau 50 ribu Vale biasanya 100 ribu Nah itu kan sesuatu Yang pasti Kena parkir Apakah yang Pak Soni Tadi Ceritakan kepada kita Bahwa Trading itu juga Bisa menggunakan Stop loss Nah stop loss itu Pasti Pasti Misalnya kita Kalau Pak Soni Bisa kasih contoh Misalnya kita Batasi kerugiannya Dari 200 dolar Nah itu apakah Pasti 200 dolar Kemudian Kan kalau kita Bisnis juga Pak Soni Kita Kadang tidak bisa Menentukan Angka pasti Berapa Kerugian kita Misalnya Bulan ini Apalagi di jaman Pandemi seperti ini Kita tidak bisa Memperkirakan Yang pasti Instrumen seperti Operasional Nah itu sudah Ya itu tadi Adalah stop lossnya Nah seperti apa Pak Soni Kalau misalnya Pak Soni Jadi Keuntungan itu bisa Sangat besar sekali Tapi sebaliknya Kerugian juga Bisa sangat besar sekali Pak Soni Di dalam Misalnya satu hari Kita bisa Mengalami kerugian Di tergantung market Ya Pak Soni Itu bisa sampai 1000 USD Atau 2000 USD Tergantung dari Pergeraan market Tapi di satu sisi Kita bisa tetapkan Resiko tersebut Pak Simu Yaitu misalnya Maksimal saya akan Menetapkan Kerugian dalam hari ini Misalnya hanya Maksimal 200 dolar Pak Simu Nah itu pada saat Kita tetapkan Stop loss tersebut Pada saat kita Harus menghadapi Resiko 1000 USD Itu Posisi kita akan Stop Kerugian maksimalnya Hanya 200 dolar Oke Nah ini Teman-teman Penonton Ini adalah fakta Bahwa Perdagangan Yang kita lakukan itu Khususnya trading Bahwa Baik kerugian Ataupun keuntungan Itu sama besarnya Ya Potensi Kerugian Ataupun potensi Keuntungan Yang kita bisa dapat Itu sama besarnya Nah oleh karena Potensi yang sama besarnya Inilah Maka kadangkala Sebagian kita Sebagian kita itu Menggunakan potensi Keuntungan tersebut Sebagai harapan Betul Jadi Ya harapannya tinggi banget Tuh Tetapi Pada saat Harus menghadapi Kenyataan Bahwa ada pergerakan Pasar Yang di luar Analisa kita Atau Daripada Kita punya strategi Maka perlu disiapkan Yang namanya Exit strategy Kapan harus keluar Atau diangka berapa Nah Tepatnya tadi Pak Sony Sudah cerita kepada kita Bahwa Kita butuh Yang namanya Stop loss Nah stop loss Ini sebagai Pagar Apabila Strategi yang kita gunakan Tidak berjalan Di Keadaan Atau posisi tertentu Nah ini harus dipahami Banget ya oleh penonton Ya Pak Sony Karena Resiko Keuntungan Potensi keuntungan Itu sama besarnya Dengan Resiko Kerugian yang terjadi Jangan sampai Anda Memberikan harapan Yang terlalu tinggi Kepada potensi keuntungan Sedangkan Lupa Kepada Resiko kerugian Yang bisa terjadi Setiap saat Betul sekali Nah ini Disclaimer ya Nah ini teman-teman Harus paham banget Sama kata-kata kita Ketadi Supaya bisa menerapkannya Jadi jangan terlalu Berharap tinggi Kepada potensi keuntungan Tetapi jagalah Resiko kerugian Yang Anda bisa batasi Dengan yang namanya Stop loss Begitu Dan itu sebanding ya Pak Cibi Ya Keuntungan dan kerugiannya Kalau bisa Untungnya sebanyak-banyaknya ya Pak Cibi Ya Tapi kerugiannya Jangan sebanyak-banyaknya Iya dong Karena Kalau kita bicara Bisnis seril kan Pak Sony Kita juga pengen buka Contoh Kalau saya ngambil franchise juga Saya kalau bisa Ngambil franchise Satu Franchise dua Sebanyak-banyaknya Iya Nah tetapi apakah saya Memperhatikan resiko Misalnya franchise ini Tidak jalan di lokasi A Di lokasi B juga tidak jalan Nah saya Apa keputusan yang harus saya ambil Apakah akan menutup franchise A Kemudian mengembangkan franchise B Sebenarnya sama aja sih Nah tergantung kepada Seberapa besar kita memanage Investasi kita tersebut Nah ini stop loss Tadi Pak Sony sudah cerita Penting banget Sekali lagi Penting banget Supaya Anda bisa mengembangkan Investasi Anda Apakah ini Rasionya jauh lebih besar Daripada Apakah keuntungannya jauh lebih besar Daripada rasio Stop loss Nah kita Atau Teman-teman Dimana pun Anda berada Ayo Ayo belajar Ayo belajar bagaimana Untuk menaikkan Risk Reward Ratio nya Dibandingkan dengan Risk nya Begitu ya Pak Sony Betul sekali Pak Cimi Oke ya Kita pertama Sudah mengetahui Kita harus Memanage Bagaimana Menggunakan stop loss Tersebut Kemudian yang kedua Penggunakan stop loss Tersebut Pak Cimi Itu ada dua Kita bisa gunakan Secara manual Oke ada tekniknya lagi nih Ada tekniknya Pertama adalah manual Kemudian kedua adalah Menggunakan Sistem By system ya Yang kita input Dengan menetapkan Harga-harga Berapa yang akan Berhenti stop loss Di harga tersebut By system Tentunya Dua hal tersebut Ada kelebihan Dan kekurangan Pak Cimi Oke Jadi kalau Kita masuk di Stop loss manual Biasanya Kita memerlukan Waktu yang cukup Untuk Memantau tersebut Pak Cimi Karena Pergerakan harganya Karena kita Melakukan secara manual Menunggu Menunggu Itu Kemudian yang kedua Adalah Kita akan terjebak Di dalam Pesikologi trading Pak Cimi Nah Biasanya kalau kita Sudah mendekati Target kita Untuk stop loss Ini biasanya Manusiawi ya Tidak mau rugi ya Pak Cimi Tentunya Ah ditunggu dulu Nanti siapa tahu Bisa berbalik Nah Di situ nanti Akhirnya kita Tidak Komitmen Dengan target kita Kalau kita Menggunakan manual Pak Cimi Jadi di dalam Di situ Psikologi kita akan Masuk Kelemahnya di situ Untuk Sistem Manualnya Tapi kelebihannya Apa Kelebihannya Adalah Lebih fleksibel Pak Cimi Oke Oke Biasanya Apa yang terjadi Misalnya Marketnya Mengalami penurunan Kita lihat Kalau kita Menggunakan Sistem Otomatik Biasanya Kalau setelah Kena stop loss Dia akan berbalik arah Pak Cimi Biasanya Ah sudah Tapi kalau manual Ini kita bisa Wait and see dulu Tunggu Tiba-tiba Berbalik arah Tidak jadi Mengenai target kita Jadi ada dua Ada dua Stop loss Yang jenis Tipe stop loss Yang bisa digunakan Pertama Itu tadi manual Berarti Kalau misalnya Kita punya posisi Open posisi Di contoh Sandanya Anda beli Kemudian Menggunakan stop loss Di angka tertentu Itu manual Tapi kalau yang Otomatik Seperti apa Pak Sony Otomatik Kita langsung Input Angka berapa Yang akan kita Hendaki Untuk stop loss Tersebut Berarti kalau manual Berarti Itu cut loss Ya berarti Ya cut loss Menggunakan Langsung real Saat itu Oke itu cut loss Jadi ada dua Tipe stop loss Yang pertama Cut loss Atau Melepas posisi Di Kondisi tertentu Dengan psikologis Yang pasti Akan jauh lebih Terbebani Dibandingkan dengan Menggunakan Stop loss Yang kita sudah Setting sebelumnya Nah itu ya Seperti itu Pak Sony Nah sebenarnya Ada satu lagi Yang sering digunakan oleh Trader-trader profesional Pak Son Ya Trailing stop ya Oh ya itu ada lagi Satu lagi Yang sistem bergerak Pak Jimmy Sesuai dengan Market ya Seperti itu Itu juga digunakan Untuk yang pro ya Itu ada triknya lagi Teman-teman Ada triknya lagi Kalau Pak Sony Sering buat itu Memancing ikan Jadi kalau kita Memancing ikan Kayak railing Jadi tarik Ulur Tapi yang penting Dapat ikannya Jelek-jeleknya Apa Tali pancingnya Putus Atau hilang Ikannya hilang Kalau disini kan Stop Tapi Kita dapat ikannya Kalau Betul-betul Kita Ahli ya Expert Kalau misalnya Di laut ya beda dong Mancing di laut Sama mancing di kali Beda 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 strategi Sama aja Sama sebenarnya Kalau kita terapkan Kalau trading Juga seperti itu Ada beberapa market Yang memang Butuh Strategi yang Lebih dari biasanya Kalau Pak Sony Kadang-kadang Ada strategi itu Pak Sony Catching the stone Menangkap batu Ini Gimana teman-teman Bisa lihat di playlist ya Sudah ada ya Sudah ada Teman-teman silahkan Cek playlist kita Youtube Monek Surabaya Ada Catching the stone Ada juga Teknik menangkap ikan Dengan menggunakan pancing Kemudian ada teknik Jebra cross Zigzag Ada juga Adigator Buaya ya Omong-omong Pak Sony sudah pernah Nangkap buaya ya Lihat aja belum Berarti Pak Sony Adalah buayanya ya Buaya darat Nah Ada dua Tipe Tadi Pak Sony Sudah cerita ke kita Bahwa stop loss itu Bisa menggunakan cut loss manual Atau juga menggunakan sistem Yang kita sudah entry Pada saat mengambil posisi Ataupun setelah mengambil posisi Kita bisa modifikasi Kemudian ada alternatif lagi Yang sering digunakan oleh trader pro Itu menggunakan Trailing stop Trailing stop ya Jadi profit Tapi Eh sorry SL tapi SL profit namanya Nah itu Itu juga luar biasa banget Dan itu di market tertentu tentunya Di ombak-topak tinggi ya Iya Kalau kadang-kadang bisa mendapatkan Ikan besar ya Oh ikan marlin itu Pak Ikan marlin Jadi bukan ikan teri ya Iya Jadi kalau ikan cari ikan marlin ya Menggunakan trailing stop ya Kalau ikan marlin kan Di laut bebas Tapi kalau ikan teri ya Cukup dikali Strateginya beda Strateginya beda Kalau pasti Pak Tony Lebih suka teri atau marlin Kayaknya sih Marlin ya Marlin atau marlin Oke Baik Itu tadi Jelas ya Teman-teman Jadi bedakan Antara stop loss Cut loss Kemudian menggunakan Stop loss yang Anda gunakan pada saat Mengambil posisi Ataupun modifikasi Kemudian Trailing stop Pada saat Harga berjalan Betul sekali Pak Tony Lanjut Pak Tony Oke Selanjutnya Bagaimana Kapan harus kita Menggunakan Pakai sistem yang manual Atau yang Otomatis tadi Pak Nah pertanyaannya kan itu Pas kehabisan bensin kali ya Gitu ya Waktu Di laut Oke Yang pertama adalah Tentu kita Melihat dulu Ke diri kita Apakah punya waktu Untuk mengamati market Atau tidak Oh menarik Menarik nih Pak Soni Ini bilang Melihat pada diri kita Jadi auto trading itu Kita pasang cermin Pak Pasang cermin Melihat Butuh stop loss gak Kan dia masih jawab Butuh stop loss gak ya Ya betul sekali ya Jadi kalau kita punya waktu Jadi kalau kita punya waktu banyak Pak Jimmy Ya kayaknya kita Manual aja ini Kalau misalnya kita gak punya waktu banyak Ya gunakan Otomatis tadi TP dan SL Lagi seperti itu Jadi kalau kita ada kegiatan Seperti kemarin yang kita peragakan itu Pak Jimmy Input Take profit dan stop loss Kemudian kita tidak Perhatikan Kemudian tinggal di cek Besoknya Ternyata sudah terkena Take profit Dapat Ya kan terkena Pak Dapat ya Kalau terkena gimana gitu Dapat ya Dapat Take profitnya Oke Itu yang pertama Jadi teman-teman Pertanya dulu Seperti jermin tadi Apakah saya ada waktu atau tidak Jadi itu bisa menggunakan Mana yang Ya Setiap orang sih punya waktu sih Pak Sony Ya Tapi bedanya kadang-kadang Untuk merefleksikan Apa yang sudah kita lakukan Itu kembali lagi kepada komitmen ya Ya Betul sekali Kemudian yang kedua Adalah Instrumen apa yang Kita tradingkan Pak Nah Jadi kalau misalnya Resikonya Makin besar Saya sarankan Lebih menggunakan Secara Otomatik Karena apa Di situ Dari saya sampaikan Secara psikologis Ya Ini ada keraguan-keraguan Di situ Nanti kalau kita Makin tunggu Makin lama Dan melawan market Ini tentunya Kerugian kita Makin besar Ini kita juga melihat Instrumennya Dari Seperti itu Jadi kalau makin besar Saya sarankan Untuk menggunakan Otomatik Karena di situ Tidak ada keraguan Untuk Membatasi Kerugian tersebut Kalau ragu Nanti bisa melukisan Ya Pak Gimana Pak Itu ada dua Ada dua ya Pak Totalnya ada empat ya Pak Yang berikutnya Yang ketiga adalah Kita juga Pertanya dari Kiri-kiri sendiri Apakah kita Termasuk Orang yang Gampang emosi Nanti kalau kita Dendrong emosi Biasanya kan Kita terganggu Untuk Emosinya Pak Jadi misalnya Jadi harusnya Cut loss Ini ya Karena Terbawa emosi Tunggu dulu Tunggu dulu Itu juga Menjadi pertimbangan Untuk memilih Apakah Menggunakan manual Atau otomatis Emosi Kemudian yang keempat Adalah Gaya trading kita Jadi kita Apakah Tipe yang Scale frame Scale frame itu Pendek-pendek Pak Jimi Time frame yang Pendek-pendek Kita ambil Profit Atau Lossnya Kalau kita Menggunakan time frame Yang pendek Ini lebih baik Menggunakan manual Karena Sedikit-sedikit Kita bisa Tungguin Atau justru Yang jangka panjang Misalnya Bulanan Atau Tahunan Atau itu Justru Saya sarankan Tidak dipakai Otomatisnya Yang dipakai adalah Di Menengah Misalnya Menggunakan time frame 1 jam 4 jam Atau harian Itu Saya sarankan Menggunakan yang Otomatis Oke Emosi ya Emosi Dan kemudian Gaya trading Oke Ada 4 Kalau kita Bisa tahu gak Tipe Emosi itu Seperti apa Karakter Atau contohnya Yang bisa Kita lihat Ya Biasanya gini Kita kalau trading Terus kemudian Ada pergerakan Kita cepat-cepat Liquid Atau Kalau kita floating Kita tidak Terlalu commitment Atau disiplin Pak Jimmy Jadi merasa Lebih Mendepankan emosi Tidak mau rugi Saya tunggu dulu Saya tunggu dulu Jadi disiplin Dan commitment Kurang Pak Jimmy Jadi disitu Kita di Campurado Dari perasaan kita Itu Tantanya Harus menggunakan Langkah Temetik Jadi Begas Jadi kalau Emosi ini Kayak kita dulu Di Bagus sekolah Jadi kalau Bel pulang Langsung buru-buru Itu tipe Emosional Ya Betul-betul Bel Bunyi Langsung Cepat Kalau masuk Paling telat Itu Emosional Kalau pas Tipe Langsung Pulang Tergantung Situasi Berarti Amphibie juga Oke Baik Nah Teman-teman Pendengar Penonton Penonton Jadi Saya berasa Di radio Kalau dulu Di radio Suka Bilang pendengar Karena yang Hanya bisa Didengar Bisa dilihat Secara visual Ini Didengar Dan dilihat Buaya Amphibie Baik Nah Yang Tadi pas Sony sudah Sharing kepada kita Bahwa Penggunaan Stop Loss itu Ada beberapa Tipe juga ya Yang ada Empat hal Tadi yang pas Sony sudah Sharing Nah ini Secara Substansial Ini sebagai Gambaran saja Teman-teman Nah Real Itu tentu saja Kembali kepada Bagaimana Anda Merencanakan Suatu Transaksi Jadi kalau Trading itu Memang harus Menggunakan Plan Nah kalau Bisnis Biasanya Tergantung kepada Kita Bagaimana Alur yang Sudah kita Lalui Dalam Berbisnis Baik Dari pengenalan Kemudian Mendapat Proposal Bisnis Dan juga Menjalankannya Nah Tipe-tipe Emotional Yang Tadi pas Sony Sharing Itu Mau gak Mau Memang Kita harus Akui Karena Sebagian besar Dari kita Bisa dibilang Juga Hampir Semua Dari kita Punya Sisi Emosional Nah Bagaimana Cara Mengatasi Emosional Tadi Itu Dalam Setiap Tindakan Apalagi Berinvestasi Yang Memiliki Risiko Lebih Tinggi Maka Kita Disiplin Nah Untuk Melatih Disiplin Tersebut Tentu Dibutuhkan Namanya Komitmen Nah Tadi Pak Sony Sudah Bilang Bahwa Stop Loss Ini Awalnya Memang Akan Dirasah Lebih Sulit Kenapa Sulit Karena Itu Berhubungan Dengan Emosional Tadi Kita Tidak Mau Rugi Nah Tetapi Apabila Kita Telah Menerapkan Standar Dengan Komitmen Yang Tinggi Untuk Tetap Menggunakan Stop Loss Baik Cut Loss Ataupun Menggunakan Yang Otomatik Seperti Kata Person Atau Trailing Stop Maka Setiap Transaksi Yang Kita Gunakan Atau Setiap Kegiatan Bisnis Yang Kita Lakukan Maka Itu Akan Bisa Selalu Kita Evaluasi Dan Terukur Terukur Banget Nah Dari Situlah Kita Akan Bisa Mengukur Yang Namanya Risk and Reward Berapa Banyak Transaksi Atau Investasi Bisnis Yang Kita Lakukan Yang Mengalami Kerugian Dibandingkan Dengan Potensi Keuntungan Yang Kita Dapat Dari Setiap Transaksi Yang Kita Lakukan Itu Juga Kemudian Diakumulasi Kan Kita Akumulasi Sedemikian Kita Bisa Menemukan Risk Reward Seringkali Banyak Pertanyaan Berapa Risk Reward Resiko Yang Bagus Berapa Potensi Keuntungan Dibandingkan Resiko Yang Bisa Dihadapin Itu Kembali Lagi Kepada Teman Teman Penonton Bahwa Itu Sesuatu Yang Bisa Dilatih Tentunya Diberlukan Disiplin Dan Komitmen Stop Loss Bisa Menjadi Bumerang Kalau Anda Tidak Mengevaluasinya Hanya Menganggap Stop Loss Stop Loss Loss Terlengkali Stop Loss Jadi Kalau Kita Buat Lucu Lucuan Putus Cinta Putus Cinta Putus Cinta Kapan Kapan Jadinya Kan Jomblo Akhirnya Mati Rasa Mati Rasa Akhirnya Ada Di titik Tertentu Kita Merasa Akhirnya Saya Tidak Bisa Melanjutkan Ini Lagi Padahal Kalau Kita Melihat Sisi Positifnya Adalah Kadang Kalau Lagu Itu Juga Jadi Pelajaran Penting Kau Tersipta Bukan Untuk Kau Melo Betul Stop Loss Yang Terjadi Itu Pada Saat Itu Kita Mengalami Kerugian Kerugian Itu Bagian Dari Modal Kita Memang Kita Eman Kalau Jawa Kita Di jauh Sini Bila Eman Eman Tetapi Kau Tercita Bukan Untuk Jadi Loss Itu Ya Sementara Sekarang Ini Adalah Bagian Dari Kerugian Tetapi Setelah Kita Belajar Kita Akan Menemukan Pola Yang Lebih Baik Lagi Dalam Menentukan Strategi Trading Tentunya Nah Pak Soni Kalau Yang Dari Beberapa Kelas Apakah Ada Contoh Konkret Di mana Stop Loss Dan TP Yang Digunakan Dengan Disiplin Itu Bisa Menghasilkan Jauh Lebih Besar Ada Contoh Kelas Kelas Ada Di Money Management Pak Jimmy Kita Menggunakan Time Reward 1 Banding 2 Pak Jimmy Misalnya Jadi Teman-teman Tidak Usah Khawatir Kalau Misalnya Kelihatannya Kok Banyak Kena Stop Loss Tapi Kalau Kita Hitung Kita Total Itu Justru Akan Profit Kenapa Kok Bisa Karena Walaupun Jumlahnya Yang Kena Stop Loss Lebih Banyak Karena Kita Menggunakan Risk Reward Dua Kali Lipat Daripada Kerugianya Sehingga Kalau Kita Kalkulasi Itu Malah Justru Surplus Risk Reward Itu Juga Memengaruhi Di Dalam Penempatan Untuk Take Profit Dan Stop Oke Luar Biasa Itu Ada Di Kelas Money Management Satu Lagi Pak Soni Kalau Saya Masih Ingat Itu Di Bulan Februari Pak Soni Sempat Ada Kelas Yang Namanya Online Trader Online Online Trader Camp Betul Betul Sekali Itu Salah Satu Kelas Juga Itu Termasuk Salah Satu Kelas Dan Kemudian Peserta Juga Banyak Yang Bisa Menghasilkan Dari Situ Untuk Trading Nah Di Online Trading Camp Itu Berapa Lama Waktunya Pak Soni Oke Di Trader Camp Itu Lamanya Selama 7 Minggu Oh Lama Banget Ya Karena Setiap Minggu Selalu Ada Materi Baru Yang Melengkapi Dari Semua Ilmu Trading Jadi Baik Dari Beginner Maupun Sampai Advance Ada Beberapa Jenis Materi Yang Memang Diperuntukkan Untuk Dari Pemula Sehingga Keluar Dari Trader Camp Tersebut Ini Sudah Bisa Trading Secara Mandiri Seperti Profesional Jadi Kalau Kalau Kita Seperti Silat Ada Sabuk Betul Jadi Masuk Putih Keluar Hitam Masuk Putih Keluar Hitam Jadi Ada Tujuh Minggu Masing-masing Setiap Minggunya Ada Topik Berbeda Nah Itu Apakah Hanya Demo Atau Langsung Real Pak Sonny Diajarkan Untuk Belajar Langsung Trading Real Jadi Untuk Peserta Itu Memang Syaratnya Harus Membuka Akun Real Jadi Langsung Aplikasi Penerapan Karena Kalau Di Demo Psikologisnya Tidak Masuk Jadi Kalau Kita Menggunakan Akun Real Itu Kita Lebih Bisa Mendalami Luar Biasa Banget Pak Sonny Sudah Ada Kelasnya Teman-teman Kalau Yang Tengen Satu Sesi Cukup Anda Bisa Mengikuti Yang Namanya Money Management Class Itu Anda Akan Diberikan Materi Oleh Pak Sonny Bagaimana Menggunakan Money Management Baik Sehingga Bisa Menerapkan Pada Trading Investasinya Ya Nah Untuk Lebih Komprehensif Lagi Yang Lebih Advanced Anda Bisa Mengikuti Online Trading Camp Online Trading Camp Selama 7 Minggu Dengan Masing Setiap Minggu Ada Materi Berbeda Tetapi Anda Menggunakan Dibimbing Menggunakan Akun Real Anda Masing-asing Nah Semuanya Menggunakan TPN Stop Loss Ya Pak Sonny Ya Semua Menggunakan TPN XL Sesuai Dengan Rule Yang Kita Berikan Pak Jemi Dan Menariknya Pak Jemi Ini Bisa Berkompetisi Dalam Acara Tersebut Peserta Dan Akan Mendapatkan Hadiah Cari Suara Satu Dua Dan Diga Jadi Selain Mendapatkan Profit Pak Jemi Itu Pendaftarannya Juga Mendapatkan Hadiah Langsung Luar biasa Banget Jadi Online Trading Camp Yang Dimentori Oleh Pak Sonny Itu Memimpin Anda Selama 7 Minggu Dengan Materi Berbeda Setiap Minggunya Live Trade Anda Dibimbing Kemudian Dengan Ada Games Itu Pasti Akan Jauh Lebih Menarik Yang Setiap Minggunya Ada Hadiah Bagi Anda Yang Mengikuti Rule Dengan Sampurna Kemudian Di Grand Final Selalu Ada Jadi Kompetisi Mencari Bakat Jadi Kita Mendapatkan Banyak Sekali Dari Peserta Mendapatkan Banyak Dari Profit Dari Kedia Dan Tentunya Ilmunya Yang Pasti Ilmunya Karena Anyway Kita Bisnis Real Juga Seri Yang Diberikan Pak Sony Di Materi Tersebut Itu Luar Biasa Banget Teman Teman Jangan Lewatkan Kesempatan Ini Segera Daftar Sekarang Juga Tulis di kolom Comment Atau hubungi Admin Youtube Kita Monek Surabaya Ataupun Admin IG Kita Monek Surabaya Untuk Ikuti Online Trading Camp 7 Minggu 7 Minggu Dari Sambu Putih Jadi Sambu Hitam Dan Itu Lengkap Sekali Dan Ini Satu Lagi Luar Biasa Ini Tidak Bayar Kalau Diluar Bisa Jadi Bayar Tapi Apakah Materinya Sama Yang Pasti Tidak Sama Yang Diberikan Pak Sony Itu Untuk Membuka Awasan Anda Lengkap Dan Tanpa Ditutupi Sama Sali Kita Membuka Semua Apa Yang Bisa Kita Kasih Ilmu dari Pak Sony Itu Akan Dijabarkan Selama 7 Minggu Sehingga Anda Bisa Diharapkan Setelah 7 Minggu Bisa Menjadi Trader Yang Lebih Profesional Lebih Profesional Dalam Arti Profesional Kan Butuh Proses Lebih Profesional Dalam Arti Untuk Memanage Trading Plans Strategi Kemudian Money Management Kemudian Menggunakan TP Stop Loss Yang Ketat Dan Tidak Lupa Psikologis Anda Akan Jam Lebih Baik Setelah Mengikuti Online Trading Ini Bukan Begitu Mas Sony Atau Buaya Sony Ada Lagi Pas Yang Disaring Kepada Teman Teman Sore Hari Ini Ada Lagi Yang Mungkin Kita Lanjutkan Di episode Kedua Episode Berikutnya Itu Saja Apakah Mau Nyanyi Menyumbang Sesuatu Jadi Mas Sony Selain Mentor Juga Penyanyi Penyanyi Jangan lupa Like Comment And Share Karena Materi Yang kita Berikan Ini Kadang Kalau Dipikir Atau Kadang Secara Harian Kita Sudah Biasalah Dengar Tapi Kadang Kita Perlu Mendengar Bahasan Ini Topping Ini Dari Orang Lain Yang Bisa Membuka Mindset Baru Kita Sehingga Kita Terbuka Awasannya Untuk Mencoba Sesuatu Yang Baru Nah Ini Selaras Dengan Biasanya Semuanya Kita Lakukan Jadi Seperti Biasa Sebelum Mengakhiri Kita Berikan L-L Berani Maju Berani Edukasi Berani Investasi Dan Berani Sukses Untuk Anda